hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua balik lagi nih teman-teman jadi seperti biasa kita akan jalan-jalan virtual lagi nih kita akan melihat suasana sekaligus update situasi di bali saat ini dan kali ini saya berada di kawasan canggu bali teman-teman seperti apa sih situasi canggu bali ikuti terus ya perjalanannya sampai akhir nanti dan kali ini kita awali dari jalan pantai batu mejan canggu bali ini juga salah satu akses jalan wisata ke pantai eho beach canggu bali teman-teman dan untuk jalan-jalan kita kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan melewati salah satu shortcut ataupun gang sempit dan juga salah jalan sempit nih di kawasan canggu bali menuju arah pererenan teman-teman jadi ya benar sekali teman-teman itu adalah salah satu shortcut yang menghubungkan antara desa pererenan dan juga canggu bali jadi ikuti terus deh jalan-jalan kali ini sampai akhir nanti teman-teman supaya teman-teman juga tahu ya situasi dan suasana yang ada di kawasan ataupun di sepanjang perjalanan kali ini di awal perjalanan ini untuk situasinya teman-teman bisa lihat masih terbilang ramai lancar teman-teman karena canggu bali itu juga menjadi salah satu tempat ataupun menjadi idolanya wisatawan mancanegara teman-teman kenapa begitu ya karena memang di canggu bali itu disini teman-teman bisa banyak sekali melihat wisatawan mancanegara berjalan kaki di sepanjang jalanan yang ada di canggu bali teman-teman nah seperti teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan jalan kita itu itu merupakan ya sedikit dari banyaknya wisatawan mancanegara yang berjalan kaki di sepanjang jalan yang ada di canggu bali saat ini kita masih berada di jalan pantai batu mejan canggu bali teman-teman ya untuk situasinya sendiri masih terbilang ramai lancar walaupun ya ini masih dibilang sepi lah teman-teman ya dan ini tepat masih pukul 3 sorean teman-teman jadi untuk lalu lintasnya masih terbilang ya lancar-lancar aja gitu lah dan baru saja kita juga melewati beberapa restoran-restoran hits nih yang ada di kawasan jalan pantai batu mejan ini di sebelah kiri kita barusan kita lewatin kampung bali restoran teman-teman jadi memang di canggu bali itu terkenal banyak sekali restoran juga teman-teman dan menjadi salah satu tempat favorit juga wisatawan mancanegara untuk makan di restoran-restoran yang ada di canggu bali nah itu kelihatan teman-teman di jalanannya bayangan saya berkendara ya jadi seru teman-teman kalau jalan-jalan di sekitaran ataupun di kawasan canggu bali ini teman-teman bisa banyak melihat bule juga ya ataupun wisatawan mancanegara nah di depan ini ini ada turis asing juga yang keluar dari shortcut to pererenan ini adalah jalan shortcut pererenan teman-teman ya jadi situasi dan juga jalanannya itu cukup untuk dua motor jadi mobil gak bisa lewat sini teman-teman kalau mau lewat sini mobil ya harus mentok teman-teman memang gak untuk mobil ya ini jalanannya jadi memang untuk kendaraan roda dua saja teman-teman di sebelah kanan kiri kita ini masih lahan hijau lah ya belum ada bangunan sama sekali jadi masih enak nih jalan-jalan sambil ngelihat suasana hijau dari rumputan yang ada di kawasan shortcut pererenan ini disini juga ada banyak pohon pisang teman-teman nah disini juga harus hati-hati teman-teman karena memang disini itu ada sungai juga jadi gak boleh kebut-kebutan juga nih disini teman-teman nah teman-teman bisa lihat ya sungainya itu cukup dalam dan curam teman-teman nah seperti ini situasinya kita sudah melewati jembatan yang ada di shortcut pererenan ini di sebelah kanan kita ini ini adalah setre teman-teman ya setre itu kuburannya orang Bali itulah oke disini ada polisi tidur disini jalanannya masih paping teman-teman jadi seru aja jadi untuk kebut-kebutan gak deh teman-teman untuk di jalanan paping seperti ini karena memang di Bali saat ini juga sudah mulai ramai untuk apa juga kebut-kebutan kan mending menikmati suasana jalanan yang macet-macet saat ini teman-teman apalagi beberapa tahun terakhir kan di Bali juga sudah terkena pandemi itu teman-teman dan sepi jadi kangen aja gitu macet-macetan lagi di jalanan nah di sebelah kanan kita ini adalah arena ataupun kawasan berkuda teman-teman disini teman-teman bisa latihan kuda ya karena memang disini disewakan untuk teman-teman yang ingin mencoba ataupun menjajal gimana sih sensasinya naik kuda ya itu teman-teman disini ya di kawasan canggu menuju pererenan Bali nah disana ada beberapa wisatawan nih yang berkuda teman-teman sepertinya asik nih seru juga ya berkuda di siang-siang hari ini menjelang sore dan suasananya juga cukup ramai lalu lintasnya terbilang lancar lah ya ramai lancar gitu teman-teman oke kita lihat sebentar lagi teman-teman disini banyak kudanya teman-teman jadi teman-teman kalau mau menyewa kuda disini itu juga banyak jadi gak usah bingung kekurangan kuda nah itu juga banyak ya pengunjungnya ada beberapa kendaraan bermotor yang terparkir juga di kawasan latihan kudanya tadi teman-teman sama seperti di canggu Bali teman-teman di pererenan ini juga banyak restoran juga ada villa juga ada ya penginapan-penginapan gitu teman-teman dan di kawasan ini masih tergolong kawasan hijau karena jujur aja teman-teman banyak perjalanan ini tuh masih ya banyak lah untuk lahan-lahan hijaunya ya teman-teman disini di pertigaan ini kita belok ke kiri teman-teman jadi rute kali ini saya ajak teman-teman untuk blusukan nih kata Pak Jokowi blusukan teman-teman ya kurang lebih seperti itulah kita akan melewati jalan-jalan kecil yang ada di kawasan canggu Bali dan juga shortcut pererenan ini oke ini sudah di jalan pererenan teman-teman ya dan situasinya cukup lancar untuk jalanannya di depan kita belok ke kanan nah ini kita sudah ke kanan teman-teman disini masih sepi teman-teman ya gak banyak kendaraan yang berlalu lalang ya jadi enak aja gitu jalan-jalan sepi-sepi gini jadi sambil menikmati suasana juga ya di sekitaran jalannya oke disini kita belok ke kiri teman-teman kita ketemu jalan puffing lagi gak apa-apa teman-teman seru ya kita belusukan hari ini jadi memang di canggu Bali ataupun kawasan yang sekitar ada di canggu Bali itu seperti di pererenan ini banyak jalan-jalan pintas teman-teman bahkan jalan-jalan pintasnya itu teman-teman menjadi salah satu akses utama menuju villa-villa yang terkenal ataupun yang gimana ya villanya itu enak lah untuk menginap teman-teman karena memang gak terlalu banyak kendaraan ataupun ya bisingnya kota lah seperti itu teman-teman jadi cocok sekali kalau teman-teman misalnya ingin liburan ke canggu Bali carilah villa yang memang agak terpelosok sedikit teman-teman karena memang disitulah sensasinya ya kalau liburan di Bali jadi juga butuh ketenangan juga ya untuk liburan di Bali teman-teman dan misalnya saya sendiri kalau misalnya saya ingin menyewa villa itu untuk menginap saya pasti carinya yang agak pelosok teman-teman karena memang pengen refresh aja gitu pengen lihat suasana ya seperti di kanan kita ini teman-teman lahan hijau kemudian yang ada kolam renangnya ataupun ya pemandangannya persawahan atau pegunungan seperti itulah teman-teman ya jadi dari kota yang bising ataupun yang ribut bukan ribut sih lebih tepatnya yang sibuk teman-teman jadi kemudian kita memang melepaskan penat lah disitu ketika kita menginap di kawasan yang pemandangannya hijau ataupun ya perbukitan seperti itulah teman-teman jadi di jalan ini teman-teman banyak juga masih banyak nih yang apa namanya villa-villa yang baru saja dibangun teman-teman masih pembangunan villa juga ya jadi seru teman-teman dan tetap teman-teman disini juga harus hati-hati karena jalanannya itu lumayan nih cukup ekstrim karena memang puffingnya tuh sedikit agak rongga gitu teman-teman agak renggang gitu lah ya jadi karena mungkin nih efek dari hujan beberapa hari terakhir ini ya karena memang di Bali saat ini juga musim hujannya padahal sudah lewat ya jadi sekarang masih hujan aja terus teman-teman gak tentu sekarang hujannya teman-teman dan parahnya lagi itu hujannya disertai angin jadi agak ngeri juga ya kalau misalnya kita perjalanan di jalan kemudian ada hujan disertai angin gitu jadi ya agak ngeri juga teman-teman apalagi kita jalan kayak misalnya di apa namanya jalanan yang banyak pepohonan besarnya jadi agak was-was gitu lah kita berkendara teman-teman disini teman-teman bisa melihat suasana hijau yang luas teman-teman ya jadi seger nih kita bisa jalan-jalan sambil memanjakan mata juga teman-teman nih teman-teman bisa lihat di kiri di kanan itu persawahan ya dan padinya sepertinya sih sudah siap panen ini teman-teman sudah mulai apa namanya menunduk ya padinya sudah siap panen sih sepertinya jadi di kawasan ini memang banyak sekali villa teman-teman dan disini juga menjadi salah satu favorit jalan pintas wisatawan mancanegara teman-teman oke teman-teman nah disini kita sudah di ujung jalan pintasnya ya disini kita sudah di jalan utama teman-teman ya gak terasa nih teman-teman sudah di ujung akhir ataupun perjalanan kita kali ini semoga bermanfaat ya video perjalanan kali ini jangan lupa di share sebanyak-banyaknya dan salam sehat terima kasih bye